Baru pulang sebagai pendamping haji, dokter Bella tewas kecelakaan di Tol Indralaya Prabu Mulih. Seorang dokter pendamping jemaah haji asal Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan bernama Bella Rizki dinanti 30 tewas dalam insiden kecelakaan maut di ruas Tol Indralaya Prabu Mulih tepatnya di KM48 pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 malam. Kecelakaan itu bermula saat dokter Bella baru saja tiba di Palembang Usai Kloter Jemaah Haji melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Mekah. Bella kemudian dijemput oleh suaminya Brick Paul Dwi Korido untuk pulang ke rumah ke Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan mobil Toyota Innova bernomor polisi BG-1127DT. Saat melintas di lokasi kejadian, mobil yang ditumpangi korban mendadak hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Setelah menabrak pembatas jalan, mobil tersebut juga menabrak bagian belakang truk yang membawa Seng. Terlihat dua buah mobil minibus ringsek. Satu minibus dengan plat nomor polisi, BG-20PZ tampak tidak terlalu rusak. Sementara mobil lainnya Innova dengan nomor polisi BG-1127DT rusak berat. Satu minibus warna hitam dengan plat nomor polisi, BG-20PZ milik Kepala Bapeda Kabupaten Pali tampak tidak terlalu rusak. Kemudian terdengar isak tangis seorang lelaki melarang warga untuk mengambil foto salah satu korban yang telah meninggal. Kejadian naas itu terjadi pada Senin malam, sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Kanit Gakum Satlantas Polres Muara Enim Ibda Al-Hafiz menjelaskan, mobil yang dikemudikan oleh Brik Pol Duiki pun sempat dihantam oleh mobil dinas Kabupaten Pali jenis Innova BG-20PZ yang ditumpangi Kepala Bapeda Kabupaten Pali Ahmad Joni. Meski demikian, mobil dinas tersebut hanya mengalami kerusakan ringan. Atas insiden itu, Brik Pol Duiki hanya mengalami luka ringan. Sementara istrinya Bella tewas di tempat. Jenazah dokter Bella pun kini telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara, polisi masih melakukan penyelidikan dengan meminta rekaman CCTV di sekitar tol untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Dr. Eni Zatila membenarkan bahwa Bella merupakan tenaga kesehatan pendamping haji. Menurutnya, Dr. Bella merupakan kasih pelayanan di RSUD Semendo Darat Laut SDL. Terima kasih telah menonton!